Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut saya akan menyampaikan jawaban saya mengenai refleksi pemikiran diajar di Wantara Yang pertama yang membedakan antara pengajaran dan pendidikan Kalau pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan Dan yang utama adalah pendidikan tersebut Karena pendidikan itu memberikan tuntunan Agar anak itu bisa memperoleh kebahagiaan dan keselamatan Di sari pemikiran yang kedua tentang dasar pendidikan Bahwa proses pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jaman Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak tersebut berada Sedangkan kodrat jaman adalah keadaan Di mana isi dan mirama atau proses dalam memujukkan pendidikan itu bisa terjadi Kedua dasar tersebut tidak boleh berenangkan dengan kebudayaan bangsa Kita boleh mengambil hal-hal baik, barang-barang baik dari luar negeri Tetapi harus diselaraskan dengan kepentingan bangsa dan negara Ini sari pemikiran diajar di Wantara yang ketiga menurut saya adalah Diajar di Wantara memberikan penekanan bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang diberikan melalui keluarga Keluarga merupakan tempat bersemayaan benih-benih kebudayaan Jadi apabila anak memperoleh pendidikan yang baik pada keluarganya Maka anak tersebut akan dapat memperoleh nilai-nilai kebudayaan yang baik Proses pendidikan pada masa sekarang sudah sesuai dengan pemikiran diajar di Wantara Karena pendidikan menekankan keaktifan siswa berpihak kepada siswa Bukan lagi pendidikan yang berpusat pada guru Artinya dalam melaksanakan pendidikan guru harus memberikan kesempatan seluas-luasnya Agar anak tersebut bisa berkembang sesuai podrat alamnya dan mengakunya Selanjutnya apakah proses pendidikan yang sudah saya laksanakan sudah sesuai dengan pemikiran diajar di Wantara Sampai saat ini saya baru dan masih belajar bagaimana melaksanakan pemikiran diajar di Wantara Lalu yang terakhir bagaimana cara saya untuk melaksanakan proses pendidikan yang sesuai dengan pemikiran diajar di Wantara Saya telah melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang sesuai dengan harapan diajar di Wantara Yaitu memberikan kebebasan kepada anak dalam mengaktualisasikan dirinya Artinya guru hanya sekedar menonton, memerlukan sebagai fasilitator untuk mengantarkan anak memperoleh pengetahuannya Yang paling penting adalah pendidikan itu sendiri yaitu anak berubah secara karakternya Budi pekatinya menjadi baik Bangsa yang nantinya tidak memiliki karakter, anak-anaknya tidak bermula Maka bangsa tersebut sedikit banyak akan mengalami kemudulan Yang saya lakukan yang lainnya adalah dengan cara Inggarso Sungtu Lodoh Saya memberikan contoh-contoh kepada anak sehingga anak tidak mengalami kebingungan Lalu Ingmat Yomanggarso dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka Tapi tetap guru memberikan pimpinan Selain itu, tuturi Handayani adalah memberikan kesempatan kepada anak Untuk mempraktekkan hal-hal baik di masyarakat Jadi pembelajaran tidak hanya mengajarkan soal secara kognitif Tetapi kita harus juga meminta siswa untuk menunjukkan Bagaimana dia melaksanakan apa yang dia peroleh dalam pendidikan Dalam bentuk praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih telah menonton!